Tips berikutnya dari saya, kalau Anda mau rajin maka miliki target. Begitu saya punya target mau berat badan ideal, saya rajin olahraga. Saya punya target mau ganti mobil baru, saya rajin bekerja. Saya punya target untuk menghasilkan buah-buah pelayanan, merobah orang lain yang lebih banyak lagi untuk dibawa dalam kekekalan, yaitu amal kita. Amal yang baik menurut saya bukan hanya memberi materi, itu perlu juga, tapi memberi inspirasi, merubah kehidupan orang. Maka saya juga rajin untuk berceramah atau menulis buku di jual murah, yang penting orang bisa berubah karena saya. Target akan membuat kita hidup lebih sungguh-sungguh. Mengejar target itu akhirnya terbiasa rajin sampai karakter rajin terbentuk. Ketika karakternya sudah terbentuk, maka kita akan menjalani kehidupan ini apapun juga dengan rajin dan mencapai pencapaian di atas rata-rata, bahkan pencapaian yang maksimal.